Barada E kini telah ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu 3 Agustus 2022 terkait tewasnya Brigadir J. Ternyata selesai terlibat insiden penembakan keluarga Barada E menghilang. Para tetangga pun mengaku tak mengetahui keberadaannya saat ini. Diketahui kediaman keluarga Barada E berada di kecamatan Mapanget, kota Manado. Dari pantauan di lokasi rumah keluarga Barada E terlihat tak berpenghuni. Diteras rumah tanpa kursi yang sengaja digulingkan. Tak ada aktivitas yang terlihat di rumah tersebut. Sementara ketua lingkungan setempat Leni pantas saat dikonfirmasi memberikan jawaban. Ia memastikan bahwa rumah tersebut benar tempat tinggal keluarga Barada E. Leni menyebut rumah tersebut sudah tak dihuni selama dua minggu. Ia mengaku tak tahu kemana perginya keluarga dari Barada E tersebut. Diketahui selesai ditapkan sebagai tersangka, Barada E akan langsung dilakukan penangkapan dan penahanan. Hal ini disampaikan oleh Direktur Tindak Bidana Umum Baris Krim, Brigjen Andirian Jayadi dalam konferensi pers di Mabes Polri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!